Oke, semangat belajar matematika. Sekarang saya mau mengajarkan trik atau cara menghafal rumus luas. Kan seperti kita ketahui, untuk materi bangun atau materi geometri, itu kan rumus luasnya banyak banget. Nah, saya punya triknya nih. Trik ini biasanya saya ajarkan ke murid-murid offline saya. Oke, ini saya buat menjadi tiga tabel. Yang pertama, itu bentuknya standar. Saya tulis dulu. Ini yang pertama bentuk standar. Yang kedua, ini ujungnya lancid. Nah, yang terakhir ini yang harus hafal. Karena ini rumusnya beda sendiri. Oke, untuk yang bentuk standar, apa aja? Dia itu terdiri dari persegi, kemudian persegi panjang. Oke, satu lagi jajaran genjang. Oke, pokoknya bentuknya yang segi 4 kalau modelnya standar. Sekarang yang ujungnya lancip. Yang ujungnya lancip itu ada segi 3. Oke, kemudian ada layang-layang. Ini maaf ya, kalau gambar agak melewet. Oke, abis layang-layang, satu lagi belah ketupat. Oke, ini layang-layang saya kasih garis gini deh. Oke, selanjutnya yang adik-adik atau teman-teman harus hafal, itu bangun lingkaran. Dan satu lagi trapezium. Oke, sekarang yang bentuk standar. Kenapa dia paling gampang? Karena kan modelnya kotak nih. Kalau ditanya luas, ini kalau diketahui angkanya tinggal kita kali aja nih. Jadi, kalau soal-soal di kita itu, di negara kita itu kan gampang banget ditebak angkanya. Biasanya ini kelihatan nih, kalau misalnya diketahui angka di sebelah sini atau sini. Ini bilangnya sisi, ini sisi ya. Berarti rumusnya tinggal sisi kali sisi. Ini tinggal kita kali aja. Nah, sekarang kalau bentuknya persegi panjang. Ini panjang nih, lebar. Sama nih, kalau ditanya luas tinggal kita kali aja. Panjang dikali lebar. Bisa ya? Oke, yang jajaran genjang juga sama. Ini kan alas nih. Terus biasanya suka diketahui langsung tingginya. Atau salah satu dari keduanya. Kalau ditanya luas, ini tinggal kita kali aja. Alas kali tinggi. Bisa ya? Nah, sekarang kalau ujungnya lancip nih. Ujungnya lancip nih. Segitiga. Terus ini layang-layang. Terus ini belah ketupat nih. Kan ujungnya lancip nih. Kalau ditanya luas, ada angka atau ketemu angka. Tinggal kita kali. Kemudian dibagi dengan dua. Oke, berarti yang ini. Ini kan biasanya diketahui ini. Ini A, ini T ya. Jadi kalau ada angka atau diketahui angka. Tinggal kita kali. A kali T per dua. Bisa ya? Sekarang sama nih yang layang-layang. Kalau ditanya luas. Kalau diketahui angka. Langsung kita kali. Biasanya dia bilangnya. Ini kesini diagonal. Ini kesini diagonal juga. Tinggal kita kali aja. D1 kali D2 per dua. Sama yang jajaran genjang juga seperti itu. Biasanya angkanya diketahui ya. Diagonal satu. Kemudian diagonal dua. Berarti langsung kita kali aja. Kalau ujungnya lancip. Kita kali. D1 kali D2. Dibagi dua. Oke. Sekarang yang teman-teman harus hafal. Yang model lingkaran dan trapezium. Karena ini rumusnya beda sendiri. Kalau ini ditanya luas. Rumusnya L sama dengan PR kuadrat. Oke. Ini harus hafal. Karena rumusnya beda sendiri untuk dua bangun ini. Sekarang kalau jajaran. Maaf. Kalau trapezium. Ini juga beda nih. Oke. Ini saya bilang A. Ini B. Ini T. Oke. Berarti jumlah sisi sejajar. A plus B. Kali tinggi. Bagi dua. Oke. Gitu deh. Cara menghafal rumus bagi yang belum atau tidak menghafal. Triknya seperti itu. Yang pertama bentuk standar. Kemudian ujungnya lancip. Yang terakhir yang ade-ade teman-teman harus hafal. Oke. Kalau bentuknya standar. Diketahui angka. Ditanya luas. Tinggal dikali. Kalau ujungnya lancip. Kalau ditanya luas. Tinggal dikali. Dibagi dua. Oke. Yang harus hafal ini. Lingkaran dan trapezium. Oke. Gampang ya. Ternyata semangat. Ini. warm. Lalu. Lalu.